Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Sekarang kita sudah sampai pada pertemuan yang kedua Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas chapter 1 Yaitu tentang language and ideologies Sebelum kita memahami language and ideologies lebih mendalam Maka kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari language ideologies Kalau secara kasarnya ketika kita berbicara language ideologies Berarti kita membicarakan tentang bahasa dan juga ideologi Ideologi itu berarti sesuatu yang dipercaya oleh seseorang Ideologi itu berkaitan dengan keyakinan seseorang akan sebuah nilai Nilai yang benar-benar dipegang sebagai landasan hidup Terdengar sangat serius sekali memang Kalau kita berbicara tentang language ideologies Dan pada kenyataannya memang language and ideologies itu adalah sesuatu yang cukup serius Sebenarnya penggunaan bahasa itu erat sekali kaitannya dengan ideologi seseorang Dengan bagaimana pandangan hidup seseorang tersebut Oke, so language ideologies dia berhubungan dengan perilaku bahasa seseorang Yang kemudian nantinya akan mempengaruhi seseorang tersebut untuk memilih sebuah bahasa Dan menginterpretasikan sebuah komunikasi Dan language ideologies ini kemudian juga menuntun seseorang atau mendirect Menyebabkan seseorang berpikir seperti atau menggunakan bahasa seperti yang apa dia pikirkan Oke, misalnya seperti ini Salah satu faktor yang mempengaruhi language ideologies itu kan adalah agama Oke, jadi ketika seseorang dengan background agama tertentu Maka ideologi berbahasanya dia akan dibentuk Yang paling mudah adalah tentang bagaimana cara kita mengucapkan salam So, muslim akan kemudian mengucapkan salam dengan assalamualaikum Atau lebih sering menggunakan banyak sekali istilah-istilah keagamaan Seperti Alhamdulillah, Masya Allah, dan sebagainya Di lain kesempatan Maka penganut agama lain pun kemudian akan menggunakan banyak sekali istilah-istilah keagamaan mereka Misalnya selamat pagi, salam sejahtera, kemudian apa lagi ya Puji syukur, terima kasih Bapak, misalnya seperti itu Itu sangat dipengaruhi oleh ideologi agama Atau misalnya contoh yang lain Mungkin kampus yang berada di Universitas Islami Maka akan menggunakan salam assalamualaikum Bagaimana kabarnya seperti itu kan Tapi kalau di kampus yang umum Dimana mahasiswa atau apa ya Partisipannya itu dari berbagai jenis agama Maka tidak hanya menggunakan assalamualaikum Atau mungkin malah menggunakan yang lebih umum Yang bisa diterima oleh semua agama Seperti selamat pagi, selamat siang, seperti itu Nah itu adalah salah satu bentuk dari religion Yang kemudian mempengaruhi ideologi berbahasa seseorang Yang kedua selain agama adalah norma Norma juga kemudian mempengaruhi konsep-konsep ideologi berbahasa seseorang Misalnya saja kata tabu Ada beberapa kata yang dianggap tabu Yang tidak boleh diucapkan dalam sebuah bahasa Karena dianggap misalnya kasar Di bahasa Jawa, di bahasa Indonesia Ketika kita mengungkapkan nama-nama hewan Itu bisa jadi merupakan sebuah hinaan Tetapi lain halnya Ketika berada di bahasa Inggris Penuntur bahasa Inggris akan menggunakan nama-nama hewan itu sebagai sesuatu yang lucu Sesuatu yang kuat Konsepnya seperti itu Jadi punya makna yang positif Misalnya puppy, anak anjing Itu maknanya adalah positif, lucu, cute Or misalnya Serigala Sesuatu yang like strong Misalnya Nah beda ketika kita berbicara dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia Jadi konsep tersebut beda Nah konsep-konsep inilah Religion dan norma tersebut Kemudian membentuk Ideologi seseorang dalam berbahasa Atau bagaimana dia harus berbahasa Selain religion, norm Ada juga yang lain Seperti misalnya culture Culture itu juga membentuk bagaimana seseorang harus Menggunakan bahasa Misal di Indonesia Kita akan selalu memanggil Nama orang Dengan sebutan ya Misalnya Apa Mbak, mas Ibu, bapak Misal Ya kan Tetapi Tetapi tidak dengan konsep bahasa Inggris Atau dengan konsep bahasa Meksiko Mereka tidak menggunakan sister brother They just They just call the names of the people Misalnya Dia lebih tua dari kita Tidak menggunakan sister brother But they just call the names of the people Atau bahkan Kalau di Di barat Mereka Mereka bahkan tidak memanggil Nama mertua mereka Dengan bapak ibu Tapi dengan nama Ya Di Di Meksiko Di Ya di negara-negara barat Mereka tidak Tidak memanggil Nama Ibu mertua Bapak mertua mereka itu Dengan bapak Ibu Mama Papa Tidak Tapi dengan nama Begitu Nah Konsep culture yang seperti ini kan Tidak bisa kemudian Dipakai Di Konsep Sunda Culture Sunda Budaya Jawa Atau budaya Indonesia Dan kita pun juga tidak bisa Kemudian menyalahkan Konsep tersebut Karena ya itu ideologi mereka Bagaimana cara mereka Menggunakan Konsep tersebut Karena memang konsepnya Berbeda sekali Oke Lalu yang Selanjutnya Ada juga Politik Ideologi berbahasa Itu juga dipengaruhi oleh Politik Misalnya saja Yang Yang jelas sekali itu Misalnya salah satunya Di Timor Leste Jadi Timor Leste itu kan Dulu Pada saat masih menjadi bagian dari Indonesia Digunakan bahasa Indonesia Jadi pemerintah Indonesia Memaksa Masyarakat di Timor Leste Untuk Menggunakan bahasa Indonesia Sebagai bahasa Nasional mereka Kemudian setelah Timor Leste Keluar Atau Separated From Indonesia Kan dikuasai oleh Portugis Sehingga sekarang Timor Leste sudah merdeka Tetapi Pengaruh Portugis Cukup kuat Di sana Sehingga Bahasa nasional Yang ada di Timor Leste Itu adalah Bahasa Portugis Nah Itu salah satu konsep Bagaimana politik Mempengaruhi bahasa Politik sangat Mempengaruhi Bahasa Jadi politik itu Dia adalah Kuat Kaitannya Dengan Dengan Apa ya Power Kekuatan Bagaimana Memimpose Atau Memaksa Sekelompok Masyarakat Untuk menggunakan Bahasa yang sama Seperti dengan Mayoritas Nah Language Ideologies Ini sesuatu yang Sebenarnya Cukup Cukup Kuat sekali Punya dampak Yang sangat kuat Karena Language Ideologies Secara langsung Akan menunjukkan Budaya Seseorang Itulah kenapa Kemudian di Indonesia Pemerintah Indonesia Selalu menggalangkan Untuk Terus Menggunakan Bahasa Indonesia Sehingga Bahasa Indonesia Tidak punah Dengan berbagai Dengan berbagai Cara Ya Salah satunya adalah Menetapkan Bahasa Indonesia Menjadi Salah satu Mata pelajaran Yang di Ujiankan Menjadi Salah satu Mata pelajaran Yang wajib Bahkan Sampai kuliah pun Wajib Membelajari Bahasa Indonesia Karena Tadi Pemerintah Punya Punya Misi Agar Cultural Identity Dari Bahasa Indonesia Itu kemudian Tidak hilang Sama sekali Nah Konsep Konsep Language And Ideologies Ini juga Sangat jelas Ditemukan Di sekolah Jadi language Ideologies ini Sangat-sangat jelas Sekali berada Atau ditemukan Di sekolah Language policy Terutama Kebijakan berbahasa Misalnya Sekolah Menerapkan Harus Menggunakan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Nah Itu salah satu jenis Dari language policy Kebijakan berbahasa Atau ada sekolah Yang Kemudian Mewajibkan Menggunakan Bahasa Jawa Pada hari-hari Tertentu Nah itu adalah Language policy Kebijakan berbahasa Dimana Para Policymakers Atau Pembuat kebijakan Itu Mereka punya Tujuan Tertentu Kenapa Kenapa Masyarakat Atau Kenapa Siswa Harus Menggunakan Bahasa tersebut Language Language Management Juga sangat penting Sekali Bagaimana Kita mau Manage Supaya Belajar Bahasa Menjadi Kemudian Mudah Dan Tujuan Akhirnya Bisa tercapai So Mungkin Disini Seharusnya Bisa Bisa Sekali Membuat Language Policy Misal Misal Oke Misalnya Saja Saya Membuat Kebijakan Bahwa Selama Kelas Social Linguistics For Language Teachers Tidak Boleh Menggunakan Bahasa Indonesia Atau Tidak Boleh Menggunakan Bahasa Selain Bahasa Inggris Nah Itu Adalah Kebijakan Bahasa Yang Saya Buat Di Kelas Dengan Tujuan Bahwa Nantinya Mahasiswa Mau tidak Mau Mereka Akan Memahami Bahasa Inggris Bagaimana Menggunakan Bahasa Inggris Dan Berkomunikasi Dengan Bahasa Inggris Itu Salah Satu Language Policy So Komunikasi Di Kelas Lalu Ideologi Bahasa Language And Ideology Itu Sebenarnya Akan Membantu Membantu Pengajar Memahami Potential Potential Yang dimiliki Oleh siswanya Seperti apa Yang saya bilang Tadi Misal Di kelas Saya Mewajibkan Komunikasi Menggunakan Bahasa Inggris Nah Itu Sebenarnya Akan Membantu Saya Untuk Memahami Bagaimana Kemampuan Bahasa Inggrismu Dan Juga Akan Membantu Saya Untuk Mendorong Kalian Kemudian Mau Tidak Mau Harus Menggunakan Bahasa Inggris Juga Sebenarnya Language Policy Ini Juga Membantu Saya Untuk Bisa Memetakan Apa Yang kurang Apa Yang harus Dilakukan Untuk Bisa Mengajarkan Bahasa Inggris Secara Efektif Kepada Siswa Seperti Itu Language Policy Language And Ideology Sekali Lagi Sangat Arap Sekali Kaitannya Dengan Culture Kemudian Language And Ada Beberapa Multiple Languages Are Multiple Ada Beberapa Kasus Juga Yang Mempengaruhi Apa Namanya Language And Ideology Seperti Class Gender Clan Elite Generation Sangat Sangat Mempengaruhi Gender Pun Demikian Seperti Yang Minggu Lalu Kita Bernah Bahas Bahwa Ada Bahasa Yang Yang Bisa Digunakan Atau Yang Pantut Yang Yang Dianggap Patut Digunakan Oleh Pria Ada Pula Bahasa Yang Dianggap Patut Hanya Digunakan Oleh Perempuan Panggilan Babe Sai Chin Soal Seperti Itu Akan Aneh Sis Ya Sis Ro Ada Kedua Belah Gender Tapi Sai Chin Nah Sai Apa Misalnya Jarang Sekali Atau Bahkan Saya Tidak Pernah Dengar Ketika Ada Pria Menggunakan Kosa Kata Tersebut Karena Akan Terdengar Aneh Nah Itu Salah Satu Language Policies Oke Atau Ketika Ada Pria Yang Suka Ngomong Ngomong Terus Suka Bergosip Akan Dianggap Aneh Right So Ada Banyak Sekali Yang Mempengaruhi Bagaimana Kebijakan Berbahasa Ideologi Berbahasa Itu Muncul Dalam Kegiatan Sehari-hari Dan Tidak Menutup Kemungkinan Juga Muncul Dalam Dalam Kelas Language Ideologies Juga Ada Hubungannya Dengan Cultural Identities So Di Buku Yang Kita Baca Ada Banyak Sekali Contoh-contoh Penelitian Yang Berkaitan Dengan Language And Ideologies So Harapannya Adalah Setelah Ini Kalian Kan Akan Mencari Real Issues Berkaitan Dengan Language Ideologies So Kalau Misal Kalian Baca Beberapa Contoh Maka Teman-teman Bisa Menganalogikan Atau Jangan lupa Melakukan ATM Ya kan Ambil Tiru Lalu Modifikasi Contoh Yang Kira-kira Sesuai Dengan Konteks Yang Ingin Kalian Ceritakan Besok Di Kelas So Language Ideologies Disini Saya Membuat Beberapa Rangkuman Tetapi Tidak Semuanya Hanya Pada Quantitative Research Kemudian Korpus Oke Dan Sesatu Di Qualitative Research So Penintian Quantitative Pada Language Itu Mungkin Bisa Kalian Meneliti Tentak Attitude Social 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 Psychological Studies And Some Current Examples Seperti Apa Misalnya Kamu Bisa Menganalisis Pengaruh Pengaruh Terhadap Penggunaan Bahasa Atau Pengaruh Terhadap Pembelajaran Bahasa Lalu Bisa Juga Kalian Mengidentifikasi Pola-pola Apa Ya Kena Pola-pola Apa Saja Atau Strategi Apa Saja Yang Bisa Digunakan Supaya Sukses Dalam Mempelajari Bahasa Atau Bisa Juga Kalian Menginvestigasi Atau Mencari Informasi Atau Mengevaluasi Variasi Bahasa Dimana Mereka Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Jadi Kalian Bisa Menceritakan Itu Ini Salah Satu Penelitian Quantitative Pada Language Attitudes Lalu Ada Banyak Sekali Bisa Juga Menginvestigasi Ini contoh Saja Misalnya Ketika Berada Di Kelas Kira-kira Siswa Itu Lebih Suka Menggunakan Aksen Yang Mana Atau Ketika Berada Di Kelas Dengan Di Kelas Dengan Mempelajari Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan Bahasa Jawa Misalnya Siswa Lebih Nyaman Dengan Menggunakan Bahasa Apa Untuk Conversation Selalu Pengaruhnya Apa Itu Bisa Juga Dianalisis Oke Kemudian Kita Juga Bisa Menganalisis Bagaimana Aksen Yang Digunakan Apakah Aksen Yang Digunakan Itu Akan Mempengaruhi Kemampuan Seseorang Dalam Mempelajari Bahasa Asing Let's Say Misalnya Apakah Aksen Bahasa Jawa Kita Mempengaruhi Kemampuan Kita Dalam Memproduksi Bahasa Asing Apalagi Dalam Bahasa Jawa Itu Tidak Dikenal Beberapa Fonem Seperti F Itu kan Agak Susah Apakah Kemudian Itu Akan Mempengaruhi Dalam Pemerolehan Bahasa Inggris Kita Itu Perlu Dikaji Juga Dan Banyak Contoh Yang Lain Yang Bisa Kalian Baca Di PowerPoint Ini Atau Di Buku Lalu Yang Selanjutnya Adalah Korpus Best Research On Language Ideologies So Kalau Kalian Tahu Kamus Jadi Kalau Kamus Itu Kan Men Apa Ya Men Inventaris Kata Berdasarkan Abjat A B C Dan Sebagainya Tapi Kalau Korpus Itu Sejenis Kamus Namun Dia Yang Di Inventaris Itu Adalah Berdasarkan Jenis Jadi Misalnya Korpus Lagi Ngomongin Tentang Kedokteran Yaudah Semua Kata Yang Berhubungan Dengan Kedokteran Aja Misalnya Bahasa Indonesia Tentang Masak-masakan Biasanya Seperti Itu Korpus Best Research So Kalian Bisa Sekali Melakukan Penelitian Kuantitatif Tentang Language Ideologies Itu Berkaitan Dengan Korpus Yang 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 Akan Kalian Cari Adalah Bagaimana Menginvestigasi Bentuk-bentuk Kata Jadi Bentuknya Seperti Apa Mungkin Kamu Akan Menganalisis Teks Itu Bisa Sekali Oke Bagaimana Teknik Teknik Yang Digunakan Atau Pola-polanya Seperti Apa Aja Ketika Menulis Teks Misalnya Teks Bahasa Inggris Untuk Oke Let's Say Untuk Siswa Di Madrasa Alia Mungkin Bahasa Inggrisnya Akan Ada Assalamualaikum Nah Itu Bisa Juga Diteliti Lalu Kemudian Selain Di Novel Di Teks Buku Bisa Juga Kalian Menganalisis Di Speech Pidato Conversation Television Studio Program Movies Itu Juga Bisa Sangat Bisa Sekali Nah Itu Adalah Korpus Best Research Oke Ini Ada Beberapa Contoh Yang Bisa Kalian Gunakan Lalu Yang Selanjutnya Qualitative Research On Language Ideologies Kalian Bisa Juga Meneliti Research On Classroom Interaction Bagaimana Interaksi Mahasiswa Seperti Yang Saya Contohkan Minggu Lalu Misalnya Ada Yang Namanya Code Switching Ketika Berbicara Dengan Dosen Menggunakan Bahasa Menggunakan Saya Tetapi Ketika Kemudian Teman Sebaya Menggunakan Aku Misalnya Nah Ini Adalah Salah Satu Jenis Contoh Dari Classroom Interaction Research On Classroom Interaction Ada Beberapa Contoh Yang Ditampilkan Di Buku Misalnya Mau Menganalisis Bagaimana Classroom Instructions And Interactions Berkaitan Dengan Choice Of Language Norms Oke Maksudnya Interaksi Kemudian Mau Memberi Perintah Itu Dalam Ruang Lingkup Kelas Pasti Ada Penggunaan Norma Norma Yang Harus Di Apa Ya Yang Harus Dikaitkan Misalnya Kalian Pasti Kalau Mau Minta Tolong Pun Atau Kalian Kalau Mau Nanya Izin Bertanya Meskipun Tidak Perlu Ask Permission For Asking Wow Tidak Perlu Seperti Itu Jadi Konteksnya Pasti Berbeda Dari Satu Bahasa Ke Bahasa Yang Lain Itu Bisa Sekali Seliti Bagaimana Classroom Instructions Interactions Terjadi Apakah Harus Selalu Bilang Mohon Izin Bertanya Or Just Atau Saya ingin Bertanya Seperti Itu Seperti Apa Itu Bisa Sekali Kalian Teliti Lalu Control Of Standard Forms In Written Languages Bagaimana Gaya Bahasa Penulisannya Itu Bisa Juga Diteliti Kemudian Menganalisis Error Error Dalam Penulisan Bisa Juga Diteliti Atau Misalnya Pressure Tekanan Tekanan Apa Saja Yang Mempengaruhi Language Choice Pemilihan Bahasa Itu Dipengaruhi Oleh Apa Saja Oke Misal Kalau Konteksnya Budaya Seperti Apa Apakah Harus Kemudian Selalu Menggunakan Sister Brother Atau Misalnya Kalian Tidak Boleh Mengungkapkan Beberapa Kata Like Tabu Words Itu Dia Misalnya Berkaitan Dengan Body Parts Of Human Lalu Ketika Kuliah Biology Apakah Kemudian Ketika Belajar Anatomi Tubuh Manusia Tidak Menyebutkan Nama-nama Apa Ya Bagian Tubuh Manusia Yang Dianggap Tabu Oleh Budaya Kita Nah Itu Perlu Kemudian Menjadi Satu Bahan Menarik Untuk Diteliti Tentang Classroom Interaction Interaction Serum Norms For Literacy Kalau Tadi Lebih Ke Kelas Mungkin Yang Selanjutnya Di Norms For Literacy Di Literacy Itu Sendiri Bagaimana Aspek-aspek Language Ideology Kemudian Classroom Process Proses Belajarnya Seperti Apa Supaya Meningkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Misal Kalian Mau Meneliti Kenapa Anak Yang Les Di IF Hasilnya Bagus Bahasa Inggris Ngomongnya Lancar Kamu Bisa Mengidentifikasi Menganalisis Proses Belajarnya Seperti Apa Sehingga Bisa Improve Atau Misalnya Meneliti Classroom Discourse Bagaimana Guru Memberikan Koreksi Atau Kalau ada Yang Salah Bagaimana Cara Mengkoreksinya Bagaimana Memberikan Instruksi Bagaimana Guru Menyampaikan Konten Dan Sebagainya Itu Bisa 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 Dianalisis Oke Dan Masih Banyak Yang Lain Lalu Well Topik-topik Lain Yang Tidak Saya Sampaikan Disini Kalian Bisa Baca Sendiri Adalah Tentang Language Choice In Bilingual Classroom Bagaimana Pemilihan Kata Di Kelas Yang Bilingual Seperti Di Kelas Kita Bilingual Meskipun Sebenarnya Maltilingual Karena Mungkin Kalian Selain Berbahasa Indonesia Juga Menggunakan Bahasa Jawa Juga Menggunakan Bahasa Sunda Jadi Many Languages Dipakai Sing Nah Bagaimana Pemilihan Katanya Ketika Berbicara Dengan Si A Pakai Bahasa Sunda Sama Si B Bahasa Jawa Sama Si C Bahasa Indonesia Sama Si D Bahasa Inggris Bisa Jadi Seperti Itu Kemudian Ideologies Underlying Teaching Tasks And Materials Maksudnya Adalah Ketika Mengajar Maka Bahan Ajar Materi Ajar Seperti Apa Yang Diajarkan Kepada Mahasiswa Itu Sesuai Dengan Ideologi Yang Digunakan Tentunya Religion Norms Itu Akan Menjadi Salah Satu Pertimbangan Untuk Untuk Mengajarkan Sesuatu Kepada Kepada Siswa So Let's Say Misalnya Di Budaya Kita Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Human Parts Body Parts Itu kan Atau Yang Berkaitan Dengan Sexual Intercourse Itu adalah Hal-hal Yang Dianggap Tabu Di Culture Dan Religion Kita Maka Maka Topik-topik Yang Seperti itu Tidak Akan Diajarkan Nah Tetapi Akan Beda Kaitannya Pada Negara Yang Menganggap Itu adalah Sesuatu Yang Biasa Wajar Dan Memang Harus Diajarkan Jadi Mereka Akan Membicarakan Tentang Hal Tersebut Atau Misalnya Sex Marriage Di Beberapa Negara Yang Sudah Memperbolehkan Mereka Mungkin Akan Mengangkat Topik-topik Atau Isu-isu Tersebut Nah Kalau Disini Kan Tidak Mungkin Jadi Jadi Ada Ada Rat Sali Kaitannya Dengan Bagaimana Norma Norma Yang Kita Punya Agama Yang Kita Percaya Itu Kemudian Mempengaruhi Teaching Tasks And Materials Jadi Eh Jangan Jangan Ngebahas Ini Nanti Dianggap Saru Misal Seperti Itu Oke Jadi Saya Pernah Pernah Mendengar Seorang Penerjemah Novel Yang Dia Itu Kemudian Menerjemahkan Novel Bestseller Di Amerika Novel Tersebut Tentang Ya Cukup Cukup Fulgar Begitu Lalu Diterjemahkan Ke Bahasa Indonesia Dan Itu Banyak Sekali Pertimbangan Dia Berpikir Kalau Saya Terjemahkan Apa Adanya Ya Pasti Nanti Nanti Saya Bakalan Dibend Bakal Di Apa Tidak 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 Akhirnya Akhirnya Diganti Beberapa Bagian Bagian Itu Diblur Kan Seperti Itu Karena Memang Ideologinya Cukup Berbeda Ya Barat Dan Di Indonesia Siapalagi Setiap Institusi Pasti Punya Aturan Bahwa Jangan Menggunakan Kata Ini Ya Kan Hindari Percakapan Tentang Ini Nah Yaitu Ideologis Institutions Atau Misalnya Di awal Saya bilang Bahwa Di kampus Yang Mahasiswanya Dengan Berbagai Agama Maka Kita Tidak Akan Menggunakan Topik-topik Yang sensitif Dengan Satu Agama Saja Karena Nanti Akan Dianggap Cenderung Memilih Kesalah Satu Agama Jadi Menggunakan Sesuatu Yang Sifatnya General Lalu Educational Language Ideologies In An Era Global Communication Seperti Apa Dan Ini Adalah Yang Sedang Kita Hadapi Sekarang Ini Dimana Di Era Globalisasi Ini Siswa Sudah Bisa Mencari Mendapatkan Informasi Apapun Dari Internet Mereka Bisa Belajar Mengakses Apapun Dari Internet Lalu Bagaimana Kemudian Bahasa Di Dinia Pendidikan Itu Kemudian Harus Bisa Engage Dengan Hal Tersebut Misalnya Mungkin Kalian Bisa Juga Mencari Bagaimana Pembelajaran Bahasa Melalui Youtube Bagaimana Tutorial Blablabla Melalui Youtube Pembelajaran Bahasa Inggris Dengan Menggunakan Berbagai Apps Itu Sangat Mungkin Sekali Dipelajari Dan Sangat Mungkin Sekali Untuk Menjadi Salah Satu Bahan Kajian Yang Menarik Apalagi Ini Di Era Yang Sekarang Semuanya Serba Technology Global Communication Means Technology Nah Mungkin Mungkin Bisa Teman Teman Analisis Di Misalnya Kamu Punya Atau Join Group Facebook For Learning English Nah Apakah Kemudian Itu Bisa Improve Kemampuan Berbahasa Inggris Atau Bagaimana Belajar To follow Melalui IELTS Atau IBT Menggunakan Apps Tertentu Misalnya Apakah Itu Kemudian Bisa Improve Skill Bahasa Inggris Mereka Atau Tidak Dan Itu Sangat Mungkin Diteliti Dan Menjadi Hal Yang Memang Cukup Menarik Sesuai Dengan Eranya Jamannya Jadi Tidak Tidak Terlalu Apa Ya Tidak Terlalu Jadul Kayak Gitu Oke So Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Nanti Silahkan Teman Bisa Mencari Ide Ide Kira-kira Dari Teori Yang Saya Sampaikan Ini Dan Kemudian Teori Yang Kamu Baca Di Buku Kamu Bisa Memaparkan Satu Contoh Saja Bagaimana Contohnya Lalu Nanti Kita Juga Bisa Berdiskusi Banyak Hal Tentang Language Terima Terima Sampai Sampai Pertemuan Minggu Depan Dari Dari